Momen mobil tersangka pencuri lembu menabrak barikade yang dipasang warga Dolok Panribuan, si Malungun Rabu Malam terekam kamera. Tersangka lantas dikejar sejumlah warga. Tiga tersangka akhirnya dibekuk setelah mobil mereka ditabrak oleh mobil warga yang ikut mengejar. Tetapi seorang tersangka berhasil lolos. Warga kemudian merusak mobil tersangka. Jumat siang, Kapolres Prapat Janji, AKP JT Siregar menyebut tersangka AR dan HS bersama satu komplotannya tepergok mencuri dua ekor lembu milik warga daerah Prapat Janji. Para tersangka yang kabur ke arah daerah Mandogi di Ringkus Warga di kawasan Dolok Panribuan. AR dan HS kini ditahan lima polsek Prapat Janji. Polisi mengklaim masih mengejar satu tersangka lain. Seragam TNI dan polisi palsu, pistol replika, mobil, dan sepeda motor adalah barang bukti kejahatan yang disita polisi dari RN. Tersangka pelaku pemerasan dan perampasan sepeda motor. Menurut Kapolsekta Andir AKPGP Sasmita pada Jumat siang, tersangka dan dua komplotannya jadi target buruan polisi sejak 16 November 2023 setelah aksi mereka memeras pemilik toko terekam kamera pengawas. Selain memeras, para tersangka pun merampas sepeda motor milik seorang warga di Jalan Garuda, Kota Bandung pada 8 Desember lalu. Modus mereka adalah berpura-pura menjadi anggota TNI dan Polri lalu menuduh korban telah melakukan tindak kejahatan. Korban yang dibawa berkeliling dengan mobil kemudian diturunkan secara paksa oleh tersangka, sementara tersangka lain membawa kabur motor korban. Tersangka pun mengaku sudah beraksi sebanyak 9 kali di sejumlah kawasan di Kota Bandung. Tersangka RR terancam hukuman pidana 9 tahun penjara, sementara dua temannya masih buron. Di liputan CNN Indonesia. Halo selamat malam, selain informasi tadi kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Ferdi Ilyas. Sejumlah budayawan memprotes peresmian gedung Museum Pajajaran di Jalan Raya Batu Tulis, Kota Bogor pada Jumat siang. Sementara itu berniat melerai pengeroyokan terhadap sopir truk box seorang polisi, malah dikeroyok anggota rumah di Banjaran Kabupaten Bandung.